Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Selamat berjumpa dalam pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5. Saya Varianti, calon Guru Penggerak dari SMA Negeri 10 Teguh Provinsi Jami yang tergabung dalam kelas 05-020-B2 dengan fasilitator Ibu Hety Minjepangke MPD dan pengajar praktik Bapak Zulfrianto SPD. Tugas ini merupakan kegiatan pada alur mulai dari diri pada modul 1.3. Dengan tujuan pembelajaran, CGP mampu merumuskan visi pribadi mengenai murid dan sekolah yang menumbuh kembangkan profil belajar Pancasila. Ada tiga refleksi mandiri yang saya laksanakan dalam aktivitas mandiri kali ini. Pertama, membuat satu gambar mengenai murid yang saya dambangkan 5-10 tahun mendatang. Kedua, merangkai mimpi dalam gambar yang sudah dibuat dalam kata-kata yang lebih jelas sebagai sebuah visi. Dan ketiga, menyusun rumusan visi dalam kalimat yang menggunakan kata bermakna kuat, spesifik berorientasi di masa depan. Refleksi mandiri pertama yaitu membuat satu gambar mengenai murid yang saya dambangkan 5-10 tahun mendatang dengan judul Imajiku tentang Murid di Masa Depan. Gambaran murid yang saya dambangkan 5-10 tahun mendatang adalah murid berprestasi yang memiliki sikap religius, cinta tanah air, kreatif dan bernalang kritis secara mandiri, serta memiliki semangat gotong royong yang tinggi dalam lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta menyenangkan dengan bimbingan dan teladan dari guru. Refleksi mandiri yang kedua, merangkai mimpi dalam gambar yang sudah dibuat sebelumnya dalam kata-kata yang lebih jelas sebagai sebuah visi yang menggambarkan tentang murid dan sekolah yang saya idamkan, yaitu sebuah sekolah yang berpihak kepada murid dan menuntun murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan kalimat kumpang yang tersedia sehingga membentuk sebuah paragraf sebagai berikut. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Refleksi mandiri ketiga yaitu memformulasikan visi sebagai pendidik, yaitu menyusun rumusan visi dalam kalimat-kalimat yang menggunakan kata bermakna kuat, spesifik, berorientasi masa depan, menekankan potensi yang ada sehingga khas menggambarkan murid dan sekolah dalam konteks yang sesuai dengan kenyataan di sekolah masing-masing, mengartikulasikan nilai-nilai, filosofi, harapan atas murid di sekolah yang diyakini dalam sebuah visi. Berdasarkan tiga aktivitas refleksi yang sudah saya lakukan, maka visi saya sebagai seorang guru mengenai murid di masa depan adalah murid yang berprestasi, berwawasan dan berkarakter berdasarkan iman dan tanggungan. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Teruslah menjadi seorang guru yang selalu tergerak, untuk bergerak dan menggerakkan orang-orang di sekitar kita. Salam Guru Penggerak